Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Salam sejahtera untuk kita sekalian Shalom Ob swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Teman-teman pagi hari ini kita sedang berada di Kebun Durian di Purbalingga Sembari menengok tanaman Dan juga singgah ke rumah orang tua yang sedang Kurang sehat kita lagi jengukin Teman-teman semuanya hari ini kita mau bahas tentang Dumpang sari pohon durian atau tanaman durian teman-teman Nah kebetulan disini lahan yang kita tanami durian itu Tidak begitu luas Cenderung sempit ya Makanya kita tanam beberapa jenis durian Memaksimalkan pohon durian Lahan yang ada Setelahnya kita akan rapihkan Untuk kemudian kita akan tanami Beberapa jenis tanaman Mungkin kita mau tanam Kacang tanah Ataupun Jagung nantinya ya Yang bisa untuk Palen dalam tempoh waktu yang dekat Jadi Sembari menunggu duriannya kita bisa Menanam Tumpang sari Nah itu kita bisa lakukan Tanpa mengganggu pohon durian ya teman-teman Selama Nantinya kita akan juga Batasi Sampai dimana Pohon-pohon Durian itu boleh ditanami Tumpang sari Artinya Misalnya ini pohon durian Depan kita ini Nah yang boleh ditanami Tumpang sari itu nanti Di luar daripada Tajuk Pohon durian Yang penting di area piringan itu Jangan sampai ada yang Ditanami Nah ini tanahnya sudah Dikemburkan Sudah dirapihkan tanahnya Sudah teman-teman lihat ya Di area sini tanahnya itu Modelnya begini teman-teman tuh Sudah hitam Nah ini tanah yang sangat Supur Saya kira Dari tumbuhannya yang Ya begitu Rimun hijau dan Selalu Terubus Nanti tanahnya memang Sangat gembur sekali Nah Jadi teman-teman ya Nanti disini Di area tengah ini Kita mau tanam Antah kacang Tanah Ataupun Jagung nantinya ya Dan juga Cabai Cabai juga Ini sekedar untuk Konsumsi sehari-hari ya Karena kebetulan Lokasi ini Belakang rumah Orang tua Di belakang rumah Orang tua Jadi nanti kalau misalkan Ini panen Cabeknya kayak gini Kita mau bikin Sambal gosre Tinggal ngambil aja Disini gak usah Beli ya Yalah kalau kita mau Manfaatin Lahan yang ada Walaupun kecil Tapi kalau kita mau kreatif Kita mau tanam Ya akan Mengeluarkan hasil ya Gitu Nah di sebelah sana Adalah kolam Ikan ya Yang biasa kita Gunakan untuk siram Tapi kebetulan Beberapa Bulan ini lagi hujan terus Jadi Kebetulan air Tidak terlampau pusing Tidak terlampau bingung Kita airnya Juga untuk memenuhi Kebetulan Peniraman Kita sudah bikin sumur Di pojokan sana Dan ini teman-teman bisa Saksikan disini ada Pipa pengairan Untuk Memenuhi kebetulan air Ketika musim kemarau Nah disini karena Lahannya modelnya Berbukit ya Unda-undaan Kayak anak tangga Jadi Itu yang Sebesar ada di atas Kemudian dia di bawah Nah ini Keuntungan buat kami Karena Dengan Model tanah yang Miring gitu Jadi kita tidak 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 usah terlalu Jauh jarak tanamnya Karena nantinya Dia juga tidak akan Bentrok Antara ranting Pohon yang satu Dan pohon yang lainnya Ini pohon duri hitam Yang Berkiraan kami Tahun depan sudah Bisa mengeluarkan Buah teman-teman Mudah-mudahan Karena kita lihat dari Model Ranting Ataupun Batangannya sudah Mulai kelihatan tua Dan sudah Saya kira sudah siap untuk Ditampungin Buah durian Nanti disini ya Nah kemungkinan kalau Ini nanti berbuah Duri hitam ini Mungkin Ini adalah Buah durian Oce Atau duri hitam pertama Di kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Teman-teman ya Nah buat teman-teman yang tahu Barangkali sudah pernah lihat Atau Barangkali tahu Informasi Durian Oce Atau duri hitam Atau mungkin Mau sangking Yang ada berbuah Di area Purbalingga Silahkan langsung Kontakt kami Biar kami Bisa diskusi juga Untuk Kemajuan Durian Di Kota Purbalingga Khususnya Ini kita tanam memang Sudah besar memang Teman-teman Sudah 3 meter ya Kurang lebih Kita sudah Besar nanamnya Ini baru beberapa bulan Sekitar 1 tahun lah Kita anggap 1 tahun Terubus lagi Terubus ya Nah kalau untuk Pohon durian Yang kita tanam besar Seperti ini Ini Tidak terlalu Kelihatan Bedanya Tidak terlalu Kelihatan Perubahan Bentuk fisiknya Dalam waktu 1 tahun itu Tidak terlalu Kelihatan Beda dengan Kita tanam Yang ukuran 1 meteran 1 meter Atau 1 meter setengah Atau 2 meter ya Kalau kita tanam Ukuran segitu Itu 1 tahun sudah Terlihat sekali Bedanya Terlihat sekali Bedanya Kalau kita tanam Yang 1,5 meter Ataupun 2 meteran Sudah bikin Pangling ya Kalau yang tanam Sudah besar gitu Itu tidak terlalu Teman-teman ya Karena Ekspetasi kita Mungkin kalau 1 tahun sudah Seperti apa gitu Tapi ternyata Tidak Kalau tanam Yang sudah besar Kayak gini Memang 1 tahun itu Belum terlalu Terlihat Tapi kalau kita Tanam yang 2 meteran Kayak gini Gini Ini Ini cepat Kelihatan Bedanya Kadang-kadang Baru 1 bulan 2 bulan Sudah mulai Kelihatan Perbedaannya Gini teman-teman Ini lokasinya Di Purbalingga Di belakang rumah Orang tua kami Yang berada Di desa Pengadegan Camatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah Ini Mudah-mudahan Video ini Juga bisa Membuat Teman-teman Di Purbalingga Khususnya Yang mau tanam durian Menjadi Lebih bersemangat lagi Ayo kita Sama-sama belajar Kita sama-sama belajar Bagaimana Tentang Membudidayakan Durian Di Kabupaten Purbalingga Nah ini Jenis durian Durian merah Durian merah ini Berasal dari Banyuwangi Durian merah adalah Jenis durian Lokal Unggulan Yang Memiliki Jaging Berwarna merah Tentunya Dagingnya Berwarna merah Makanya disebut Durian merah Ini berasal dari Banyuwangi Dan kita coba Tanam disini Semoga Dia bisa Apa namanya Seperti Aslinya yang ada Di Banyuwangi Ketika ditemukan dulu Sebenarnya Di Indonesia ini Banyak sekali Jenis-jenis durian Yang Unggulan Yang bagus Yang tidak kalah Juga Tentunya Dengan Mosangking Ataupun Duri hitam Nah Salah satunya Ada durian Super tembaga Atau tembaga super Kemudian Ada namlung juga Yang Namlung Dan super tembaga Itu adalah Durian dari Pangka belitung Yang memiliki Karakter Rasa yang Sangat Istimewir Tentunya Buat para Penggiat durian Itu Salah satu Durian yang Terbaik Di Indonesia Durian lokal Terbaik Di Indonesia Salah satunya Adalah Super tembaga Kemudian Namlung Atau Jumasi Dan Alhamdulillah Waktu itu Sekitar tahun 2020 Awal Kami diberi Kesempatan Untuk dapat Singgah Ke Pangka belitung Mendatangi Langsung Apa namanya Lokasi Pembibitan Ataupun Lokasi Pembuatan Bibit durian Sambung Pucuk Di wilayah Pangka belitung Dan kita Sempatkan Untuk Membawa Bibitnya Nah ini teman-teman Adalah bibit durian Super tembaga Yang kita datangkan Langsung Dari Apa namanya Pangka belitung Ini belum Besar ya Pokoknya Kita potong-potong Pucuk terus Jadi Masih kecil Begitu Kita ada Tanam dua pohon Durian Super tembaga Dari Pangka Ya ini kita Lengkapin disini Di lahan yang Sangat sempit ini Dengan tujuan Kita ingin Melestarikan Jenis-jenis durian Yang ada di Indonesia Tercinta Ini teman-teman Jadi biar Biar gak punah Durian-durian Yang bagus itu Biar gak Biar gak punah Masuk ini Durian Merah Banyuwangi Tentunya kita Nanti akan Isi lagi dengan Jenis-jenis durian Yang Ada di Indonesia Nah itu tadi Sedikit informasi Tentang Batu Pang Sari Kemudian Sembari kita Ngecek Tanaman kita Teman-teman ya Ini tanaman yang Ya Alakadarnya Teman-teman ya Dengan perawatan Yang Yang Biasa Seperti biasa Kita Kasih lihat Di video Baik teman-teman Terima kasih Sudah nonton video ini Jangan lupa Like Comment Dan juga share Berarti terus Video kami selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Perdurenan Indonesia Mantap